Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Jek TV Berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu Dan tentunya di malam hari ini Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Nah, pemirsa langsung saja Pada malam hari ini saya telah ditemani oleh Rekan saya Ustaz Kesnadi Insya Allah, kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Insya Allah Dan pemirsa di malam hari ini tentunya kita akan membahas Terkait dengan perkara-perkara imam Nah, di malam hari ini Khusus kita akan membahas terkait Keutamaan Salat berjamaah di masjid Oke, tapi sebelum mulai itu Ada nih pertanyaan dari saya Sebelum kita jauh membahas terkait dengan Apa sih keutamaan spesialnya Seorang muslim yang Salat berjamaah di masjid Mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu Ibadah sholat ini Sebenarnya Sepenting apakah Mungkin bisa disampaikan juga Yang membedakan ibadah sholat dengan ibadah-ibadah lainnya Teruskan Teruskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin Bersalawat kepada Rasulullah dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alis sayyidina Muhammad Pemirsa Satyajik TV InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Terkait dengan pertanyaan Abang Hardy Tentang yang membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya Sepenting apakah ibadah sholat di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda Awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatu Wa idha sholahat sholahal amal kulluh Wa idha fasadat fasadasa iru amal kulluh Amal yang pertama kali yang dihisap oleh Allah SWT Di yaumil akhirat nanti adalah ibadah sholat Jika sholatnya baik maka insyaAllah Abang Ibadah lainnya akan ikut baik Tetapi kalau sholatnya rusak Maka ibadah yang lainnya pun ikut rusak Seperti itulah pentingnya ibadah sholat di dalam Islam Ibadah sholat yang membedakan antara ibadah-ibadah lainnya adalah Ibadah sholat ini sangat istimewa Abang Kenapa dikatakan sangat istimewa? Karena ibadah sholat ini Allah perintahkan langsung Kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui Malaika Jibril Tanpa melalui wahyu Kalau ibadah yang lainnya seperti haji Seperti sedekah Seperti puasa Itu Allah perintahkan melalui Malaika Jibril Melalui datangnya wahyu Tetapi ibadah sholat ini langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Tanpa melalui perantara lagi Nah seperti itu Melalui Israq Miraj Melalui Israq Miraj Itulah peristiwa Israq Miraj Dan dapat kita ambil pelajarannya Oke luar biasa nih ya Dan kemudian nih Ustaz Kan ibadah sholat tadi Ustaz sampaikan bahwasannya Kalau ibadah sholatnya bolong-bolong misalnya Berarti ibadah lain itu percuma nih Ustaz Nah seperti itu Bisa dikatakan seperti itu Kenapa? Karena menurut Sabda Rasulullah tadi Ibadah sholat adalah Amalan yang pertama kali di isab Bisa jadi menjadi penentu Dengan ibadah-ibadah yang lainnya Walaupun ya kita nih Ah tidak usah sholat Tapi sedekah terus Mungkin kan Itu kan mindset yang Istilahnya secara umum Ya sering lah kita dengar Di masyarakat juga nih Ustaz ya Di kalangan anak muda pun seperti itu Kadang-kadang terlalu menyepelehkan juga Termasuk saya lah kadang-kadang juga Seperti itu ya Ustaz ya Ya kadang mikirnya Yaudah kan kita Yang penting kita berbuat baik Terhadap sesama manusia Kita bersedekah Tapi sholatnya bolong-bolong nih Nah ini kan Mungkin harus diluruskan nih Pendapat seperti itu kan Agak sesat nih Ustaz Betul Memang agak melenceng ya Kenapa? Karena percuma saja Ketika kita sodako Haji mungkin Tapi sholat kita Tidak bagus Bolong-bolong Tetap rusak amal yang lainnya Seperti itu Kemudian nih Ustaz Tadi di malam hari Kita akan bahas Keutamaan Seseorang yang Sholat berjamaah di masjid Nah ini Apa bedanya Ustaz? Kan yang penting sholat Seperti itu nih orangnya Penting sholat Ustaz Mau di rumah Mau di mana Nah coba mungkin Bisa dikasih paham Baik Apa yang membedakan Antara orang yang Sholat di rumah Sholat di pasar Sholat di tempat kerjaan Di kantor Dengan sholat di masjid Kan sama-sama sholat Kan sama-sama sholat ya Seperti itu Nah Rasulullah S.A.W. bersabda Sholatul jama'ati Afdolu Min sholatil fadzi Bisa bu'ayrak Katayini darajat Sholatnya Seseorang Yang berjama'ah Itu lebih utama Dibandingkan Sholatnya Seseorang yang sendirian Sholat di rumah Mungkin Di kantor Bisa bu'ayrak Atayini darajat Pahalanya itu 27 derajat Kalau sholat di rumah Mungkin kita kerjakan Misalnya sholat zuhur Kita kerjakan Sholat zuhur itu di rumah Hanya mendapatkan Empat pahala Karena empat rekaat Tetapi Kalau sholat itu Ditunaikan Di masjid Secara berjama'ah Zuhur yang empat rekaat Maka dikalikan Pahala menjadi 27 Kali lipat lagi Berarti Empat Dikali 27 Sama dengan 105 105 atau 104 Seperti itu Nah Bayangkan Bang Banyak sekali Perbedaannya Empat rekaat Sama 104 105 atau 104 Rekaat Yang dapat Kita Dijadikan perbedaan Antara sholatnya Orang yang di rumah Dengan orang Sholat di masjid Secara berjama'ah Kalau untuk hukumnya Sendiri Ustaz Hukum seorang muslim Terutama laki-laki Apa hukumnya Kalau Dia sholatnya di rumah Terus-terusan Kalau Di berjama'ah itu Hukumnya wajib Seperti apa Baik Pak Mirsa Setia Jek TV Insya Allah Kita semua dimuliakan Dari Allah SWT Ini pertanyaan Sangat menarik Ini dari Abang Hardi kita Hukum Bagi seseorang Baik laki-laki Maupun perempuan Nah hukumnya itu beda Abang Beda Laki-laki Hukumnya beda Perempuan hukumnya beda Bagi laki-laki Dalam Madhab Imam Syafi'i Itu sunnah mu'akad Sunnah yang ditekankan Mendekatkan Kewajiban Nah seperti itu Boleh tak sholat di masjid Asalkan punya uzur Misalnya sakit Nah Misalnya hujan deras Nah boleh kita kerjakan di rumah Sholat tersebut Tetapi Hujan itu termasuk uzur? Hujan deras lah Ini hujan rintik-rintik Ah sholat di rumah Itu salah Boleh ya Harus hujan petir Seperti hujan deras Yang dimaksud Itu Harus ada uzur Itu menurut Imam Syafi'i Tetapi kalau menurut Imam Maliki Hambali Hanafi Itu hukumnya Wajib Wajib Mereka itu mengambil dalil Bahwasannya Suatu ketika Rasulullah SAW Itu ingin sekali Untuk menyuruh Para sahabat waktu itu Menggantikan posisi beliau Sebagai Imam Beliau ingin pergi keluar Sambil membawa kayu bakar Ingin membakar rumah-rumah Orang-orang laki-laki itu Yang tak mau Sholat di masjid Seandainya di rumah tersebut Tidak ada anak sama istrinya Mungkin rumah tersebut Terus dibakar Tetapi Karena ada istri dan anaknya Jadi rumah tersebut Tidak jadi dibakar Sebegitu pentingnya Sebegitu marahnya Rasulullah Kepada seorang laki-laki Yang tak mau Sholat ke masjid Nah seperti itu Ya Ini menarik ya Pembicaraan kita Di segmen awal Ini mungkin Itu tadi pertanyaan Sebenarnya titipan juga Dari netizen Masya Allah Baik kita harus Tahan terlebih dahulu Nanti kita akan lanjutkan lagi Pemirsa jangan kemana-mana Sesaat lagi Kami akan kembali Tetap dalam program Lensa Kolpo Terima kasih telah menonton! Baik Pemirsa Kembali lagi Dalam program Lensa Kolbo Nah menarik tadi ya Di segmen awal Kita telah Sedikit membahas Terkait Pentingnya Sholat berjamaah Terutama di masjid Nah tadi Ustaz Khusnadi juga Sedang menyampaikan Bahwasanya Sholat berjamaah Di masjid itu Keutamaannya Di antaranya Mendapatkan pahala yang 27 27 derajat Ini kan luar biasa sekali Ustaz ya Sebenarnya ganjarannya Cukup Ya Lumayan lah Pahalanya sangat Besar sekali Mungkin selain itu Ada lagi Ustaz Ganjaran bagi orang-orang Yang rajin Sholat Berjamaah Di masjid Ini nampaknya Biar nambah semangat ya Biar nambah semangat Ya gitu Dalam hadis lain Di antar sekian Banyak keutamaan Tadi sudah kita jelaskan Bahwasannya Sholatnya orang di masjid itu Pahalanya 27 derajat Dibandingkan dengan Orang-orang yang Sholat sendirian Dalam hadis lain juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Saba'atun Yuzilluhumullah Ada tujuh golongan bang Orang yang besok Akan mendapatkan Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Yang mana pada waktu itu Tidak ada pertolongan Tidak ada naungan Kecuali naungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan salah satu Daripada tujuh golongan Tersebut adalah Rijal Seorang laki-laki Yang hatinya Selalu tersangkut Terhubung dengan masjid Nah itu Timbul di dalam hatinya Ketika ia tidak Datang ke masjid Rindu Ia tidak hanya Mengatakan bahwa Ke masjid itu Sebuah keharusan Tetapi apabila Ia tidak melangkahkan Kakinya ke masjid Timbul di dalam hatinya Sebuah kerinduan Nah itu Hatinya itu terlalu Terhubung Dengan masjid Selalu terhubung Mungkin ia berada di kantor Di pekerjaan Mungkin sedang mengajar Ketika mendengar seruan Ketika mendengar seruan Hayya al-salah Ia tinggalkan itu Pekerjaannya Ia tinggalkan kantornya Ia menuju ke masjid Ia langkahkan kaki Ke masjid Nah Tapi kebanyakan nih bang Di antara kita ini Fisiknya di masjid Tetapi hatinya Pikirannya di mana-mana ya Seperti itu Nah itu yang salah Seperti itu Ya namanya manusia lah Ustaz ya Memang Ada aja Jalan untuk Dapatkan dosa Nah kemudian juga nih Ustaz Tadi Ustaz sampaikan Bahasanya Di beberapa masjid Memang Solat berjamaah itu Hukumnya wajib Ustaz Dari perintah Di Al-Quran sendiri Mungkin ada gak Ustaz Kita sama-sama tahu Bahasanya Solat itu adalah Sebuah kewajiban Yang gak boleh Untuk tikir-kir-kirtinggalkan Sama sekali ya Seperti itu Maka Tak heran bang Kalau solat ini Sebagai kunci surganya seseorang Sebagai tiang agamanya seseorang Sebagai pembeda Antara orang-orang kafir Dengan orang-orang Islam Itu Kata Rasulullah SAW Yang membedakan antara kami Dengan orang-orang kafir Adalah Solat Solat Nah itu Faman tarokaha Fakat kufur Barang siapa yang meninggalkan solat Berarti ia telah kufur Telah kafir Nah seperti itu Secara disengaja nih Itu mungkin Tingkat kekafirannya itu Sudah Kan ada tingkat kekafiran itu Mungkin ada yang Berat Ada yang sudah Ringat Ada yang menengah Seperti itu Tapi Sesuai dengan Sabda Rasulullah Seperti itu Nah Lalu Dalam Dalam Al-Quran Yang mengatakan Kita itu harus Solat berjamaah ke masjid Nah seperti itu Wa aqimu salat Wa aqimu salata Wa atu zakata Wa ruka'u Ma'arraki'in Dirikan salat Bayar zakat Wa ruka'u Ma'arraki'in Rukuk Bersama orang-orang yang rukuk Rukuk bersama orang-orang yang rukuk Berarti disitu Dijelaskan bahwasannya Kita itu rukuk secara bersamaan Tentu secara berjamaah Itu dalilnya Nah seperti itu Dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga pernah bersabda Bahwasannya Sebaik-baik sob Bagi laki-laki itu Adalah di depan Dan sebaik-baiknya sob Bagi perempuan Adalah di belakang Jadi saya beranggapan Bahwasannya ketika Seorang laki-laki Yang salat di rumah Tidak mau salat ke masjid Itu bukan laki-laki yang soleh Tapi laki-laki yang soleh Soleh Ini luar biasa Dan juga nih Ustadz Ada juga saya pernah dengar Tadi Ustadz bilang kan Kalau misalnya kita Sengaja meninggalkan solat Itu termasuk kufur Kufur Ini kadang Saya pernah juga dengar nih Ustadz Kalau misalnya Tiga kali Tidak solat Jumat Nah itu bisa dibilang Kafir Kafir Betul Betul Karena itu sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW Apabila kita Tiga kali berturut-turut Mendengarkan solat berjamaah Jumat Nah itu Tiga kali berturut-turut Tanpa ada asbab musabab Tanpa ada uzur Nah seperti itu Maka kita telah murtad Murtad Nah itu harus adat ulang Harus adat ulang Bahaya sekali ini ya Nah Bertaubat lah ya Harus bertaubat Nah itu Iya kemudian juga memang Benar juga sih Ustadz Memang harus wajib ya Kalau hukumnya Untuk laki-laki itu solat Berjamaah di masjid Bahkan Saya juga pernah mendengar Kisah Di zaman Rasulullah Ada yang Seorang yang buta itu Ustadz Nah betul Betul sekali Nah itu mungkin bisa diceritakan ya Ustadz Ada Seorang Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Aku ini sedang buta Aku ini orang buta Apakah aku wajib Untuk solat ke masjid Nah seperti itu Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah kau tak mampu Benar sekali melihat Apakah kau memang Membuta Benar ya Rasulullah Maka dipasangkanlah tali Dari rumahnya Sampai ke masjid Tetapi dikatakan lagi Ya wahai Pulan Pulan lah misalnya Nah itu Apakah kau mampu Untuk mendengar azan Nah mampu Maka kau harus Solat ke masjid Kata Rasulullah Maka dipasangkanlah tali Dari rumahnya Sampai ke masjid Dengan itulah Dia berangkat ke masjid Nah seperti itu Orang yang buta Orang yang buta saja Diharuskan oleh Rasulullah Untuk pergi Ke masjid Apalagi kita Fisik sehat Bugar Masya Allah Nikmat apa lagi Yang kita dustakan Seperti itu Nah itu betul Kita harus tahan terlebih dahulu Ini semakin kesini Semakin menarik Penjelasan terkait Dengan ibadah Solat Berjamaah Di masjid Dan pemirsa Jangan kemana-mana Sesaat lagi Kami akan kembali Setelah jeda Pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam program Lensa Kolbo Nah ini luar biasa Kalau dari segmen sebelumnya Tadi kita Terakhir membahas Terkait dengan Cerita di zaman Rasulullah Ada seorang yang buta Tadi Dia buta Kemudian tidak ada yang menonton Dia menuju ke masjid Mungkin Waktu di awal Diperbolehkan Rasulullah Untuk sholat di rumah Tapi kemudian Setelah dia beranjak Lalu Dipanggil lagi Sama Rasulullah Apakah kau mendengar azan? Mendengar katanya Jadi Karena dia mendengar azan tadi Dia pun diwajibkan Untuk sholat di masjid Sebenarnya itu pentingnya Sholat berjamaah ini Ya pastinya memang Ganjarannya juga luar biasa Namun juga nih Ustaz Tidak bisa dipungkiri Memang kalau untuk sholat berjamaah ini kan Ya sama saja kita Sholatnya tepat waktu nih Ustaz ya Tempat waktu Ini Cobaan dan ujiannya juga luar biasa nih Ustaz Apalagi Sholat-sholat di jam-jam yang Ya rentan lah Ustaz Seperti sholat Isya Apalagi sholat subuh Lagi enak-enak tidur gitu kan Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga nih Ustaz Trik-triknya seperti apa Mungkin untuk pemirsa Dan saya juga Pemirsa Setia Jek TV Insya Allah kita semua dimuliakan Dan Allah SWT Baik Sangat menarik sekali ini Pembahasannya dari Bang Hardi ya Nah itu Pernah saya mendengar Sabda Rasulullah Pernah saya membaca Sabda Rasulullah SAW Bahwasannya Sholat yang paling berat Bagi orang-orang Yang imannya lemah Itu adalah sholat Isya Dengan sholat subuh Bisa dikatakan ketika orang tersebut Lalai dalam menerima Dalam mengerjakan sholat isya Dengan sholat subuh Maka orang tersebut itu sudah Mendekati Keimanan-keimanannya itu lemah Sudah Sudah dikatakan seperti munafik Kata Rasulullah Jadi orang munafik itu Bukan hanya orang yang berdosa Ketika berbicara Tidak Salah satu diantaranya adalah Orang yang bermalas-malasan Soalnya kan isya'ah pun panjang Gitu Bang Nantilah Baru jam 9 ya Baru jam 10 Seperti itu Melalaikan sholat sudah kan Nah seperti itu Itu ciri-ciri Orang-orang munafik juga Nah seperti itu Lalu balasan ganjaran Bagi orang-orang Yang senantiasa Untuk sholat isya' Dengan sholat subuh Memang sholat isya' Sama sholat subuh ini Agak-agak berat Dari sholat-sholat yang lainnya Apalagi subuh ya Bang ya Agak enak nih yang tidur ya Masya'Allah Ya ala sholat Sholatlah kau dulu Seperti itu Nah ganjarannya itu Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang melangkahkan kakinya Dari rumah Ke masjid Dalam waktu gelap Seperti sholat isya' Dengan subuh itu kan gelap Bang Nah itu Maka besok Dia umil akhirat Dia akan disinari oleh cahaya Nah akan disinari oleh Allah SWT Sebagai cahaya Ganjaran bagi ketika Ia di dunia Dia ketika gelap-gelap Ia tetap melangkahkan kaki ke masjid Nah ia tetap sholat subuh Dalam keadaan gelap Besok di akhirat Allah sinari dia dengan cahaya tersebut Seperti itu Oke Dan juga nih ustad nih Memang kalau sholat isya Sholat subuh itu kan memang berat Ganjarannya itu Apa nih ustad? Ganjaran Kalau orang yang sholat isya Sholat subuh Berjamaah gitu kan Karena saya pernah dengar juga ustad Kalau misalnya kita Sholat isya nih Berjamaah Ganjarannya Dosa-dosa kita bisa diampuni Dan juga Istilahnya Dari malam Sampai Ke pagi Nah Itu tidurnya Jadi lebih Tenang Lebih nyenyak Nah itu benar apa enggak? Seperti ini bang ya Nah Sebenarnya Sholat jamaah itu Menghapuskan dosa Setiap langkah kaki kita Makanya ketika kita mau berangkat ke masjid Itu sebaiknya Yang punya motor Ditinggalkan dahulu Jangan dulu pakai moternya Langkah kaki Kali-kali langkah kaki kan Kenapa ketika seseorang dalam keadaan suci Kemudian ia melangkahkan kakinya ke masjid Maka setiap langkah kakinya itu dinilai pahala Dan langkah kakinya yang lain itu dinilai Menghapuskan dosa-dosa kecil Mungkin diantara kita Salah ucap Salah lihat Nah itu menghapuskan dosa-dosa kecil bang Nah baru saja dia mau masuk ke masjid nih Belum dia sholat nih Baru mau masuk ke masjid Ada doa masuk masjid Ya baca doa itu Maka seketika itu Malaikat itu berkata Ya Allah Ampuni dosa orang-orang ini Berikanlah kasih sayang kepada orang-orang ini Dan yang terakhir Terima taubatnya Kalau manusia yang berdoa Mendoakan kita Bolehlah kita ragu Ini dosa-doanya ini dikabulkan atau tidak Tetapi kalau sudah malaikat Ciptaan Allah Malaikat hamba Allah Yang tak pernah ingkar Yang tak pernah berbuat dosa bersih Dari segala kemasyiatan Yang doakan kita Maka mustahil Doa tersebut Tidak di ijabah Alhamdulillah Seperti itu Belum dia ke masjid ini Belum dia masuk masjid ya Belum dia sholat Belum dia zikir Baru masuk Baru mau masuk masjid Buka pintu ya Seperti itu Baru baca doa masuk masjid Apa lagi Sholat tadi itu kan Sudah sholat 27 derajat Kemudian ketika dia Setelah selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia duduk sebentar Dia baca istighfar Disitu astagfirullah Lazim Aku minta ampun Kepada Allah Yang maha agung Alladzila ilaha illahu Yang tiada Tuhan Selain Allah Ayah al-hayul qayyum Yang maha hidup Dan maha bersiri Sendirinya Wa atubu ilaih Dan aku bertawabat kepada Allah Desanya dia ampuni bang Nah Selesai doa Kemudian dia bersalam-salaman Sambil bersalawatan Kan gugur dosa-dosanya Sakatat zunubahu Gugur dosa-dosanya Karena sudah berjabatan tangan Nah Banyak sekali manfaat Genjaran Bagi orang-orang Yang senantiasa Untuk sholat ke masjid Minimal dia bersilaturahmi Bersilaturahmi Dengan Orang-orang yang Bertemu di masjid tadi Betul Oke Dan juga dia anjurkan Kalau sebelum sholat berjamaat Kan biasa ada sholat Kobliahnya Dan jebakdiahnya Nah ini kan juga Mesti Sebisa mungkin Dijalankan juga nih Setad ya Betul Jadi biar lebih Komplit lah ya Ini Kobliah sama bakdiah itu bang Mungkin ketika kita sholat fardu Mungkin kita kurang husu Betul Nah mungkin ada Sunnah-sunnah yang ketinggalan Kan Nah wudhu kita mungkin Belum terlalu sempurna sama sekali kan Ada hal-hal yang tertinggal Hal-hal kecil Nah Itulah gunanya Kita sholat kobliah sama bakdiah Agar Kobliah sama bakdiah tadi tuh Menutupi bolong-bolong tadi tuh Nah Seperti itu Kemudian juga nih Ustaz Kalau tadi kan Hukum Sholat berjamaah di masjid Untuk laki-laki kan wajib Kalau untuk perempuan ya Ustaz Betul ya Agak lupa tadi tuh ya Terlewati sedikit lah Hukum bagi laki-laki Sholat ke masjid Imam Syafi'i mengatakan Sunnah mu'akat Imam yang lain Tiga imam yang lain Mengatakan wajib Nah Tetapi apa hukum Sholat Berjamaah Bagi Bagi perempuan Nah Rasulullah S.A.W. bersabda Jangan kau melarang Perempuan-perempuanmu Untuk sholat ke masjid Artinya boleh bang Boleh seorang perempuan Sholat ke masjid Tetapi Disambung hadis tersebut Dan sholatnya perempuan di rumah Itu lebih utama Itu lebih baik Nah Intinya Boleh seorang perempuan Sholat ke masjid Ketika mungkin ada anak kita Istri kita mau sholat ke masjid Tidak boleh kita larang Boleh Silahkan Seperti itu Berarti lebih utama Lebih utama Di rumah Bagi perempuan Bahkan katanya Kalau bisa di dalam kamar Nah itu tempat yang terbaik Memang di dalam kamar Tempat yang memang kecil Kecil gitu Oke Ini untuk menghindari fitnah Atau seperti apa Seperti itu ya Untuk menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Menghindari perkataan-perkataan buruk Kalau pendapat saya pribadi nih bang Sebenarnya tidak apa-apa Perempuan sholat di masjid Kenapa saya katakan demikian Kenapa Ketika anak istri kita Mau sholat ke masjid Kita larang Sementara itu ke pasar Lebih besar lagi fitnahnya ya Ke mall Silahkan Kan perempuan-perempuan Tidak ada larangan Nah maka silahkan Perempuan ini Sholat ke masjid Kalau bagi saya Mungkin Kalau zaman dahulu Rasulullah SAW Menganjurkan seorang perempuan Untuk sholat di rumah Mungkin ada bahaya yang mengintai Mungkin Ada hal-hal yang tidak kita inginkan Maklumlah dulu Islam kan belum seperti ini Apalagi mungkin di Palestina Wajar Kalau seorang perempuan Dilarang untuk sholat keluar Mungkin nanti ada Bahaya yang mengintai Ancaman Kan fitnah Fitnah Kalau di Indonesia ini Masjid di depan rumah kita Di samping rumah kita Di belakang rumah kita Apa yang membuat ada fitnah Tak ada sama sekali bahaya Seperti itu aman Tidak ada lagi ancaman-ancaman Seperti itu Berarti Insya Allah aman lah ya Aman Kalau mau disolat di masjid Istrinya Diperbolehkan Diperbolehkan Jangan dilarang Bagi suami-suaminya Oke Kalau untuk sholat jumat Itu perempuan itu Sebenarnya Dianjurkan sholat jumat juga Atau Sholat zuhur di rumah Kalau untuk sholat jumat Perempuan Tidak diwajibkan Untuk sholat jumat Tetapi apabila ia Ikut Mendengarkan khutbah Disilahkan Nah seperti itu Tapi tidak diwajibkan Hanya kita laki-laki yang diwajibkan Seperti itu Oke baik Ini menarik sekali ya Kalau kita bahas tentang Ibadah sholat ini sebenarnya Panjang kali lebar juga nih Insya Allah Banyak yang bisa dibahas Dari sisi manapun Pasti banyak juga nih Kayaknya perlu Episode selanjutnya Boleh Disambung lagi nih kan Karena memang Ibadah sholat tadi Disampaikan oleh Ustaz juga Ibadah utama yang Pertama kali Dihisat oleh Allah Jadi Kalau misalnya Rusak Ibadah sholatnya Amalan sholatnya Berarti Amalan yang lain tuh Pasti rusak juga Gugur juga Jadi Pemahaman-pemahaman Di luar Yang Yang menganggap Enteng sholat ini tadi kan Kalau bisa Mudah-mudahan Setelah mendengar ini Bisa lebih Paham lagi Amin Mudah-mudahan Bisa Menambah ilmu Dan juga Keimanan kita juga Kita harapkan juga Meningkat setelah Sama-sama kita Belajar Sama-sama kita Sama-sama kita Mendekat kepada Allah Oke Mungkin ada Closing statementnya Dari Ustaz Tafat Tafat Selalu sholat Membayar zakat Dan mereka Hanya takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka lah Orang-orang yang diharapkan Akan mendapatkan Pertunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dengan ini Kita harapkan juga Ustaz Jangan Kalau zaman sekarang Orang-orang Hanya Mempercantik Masjid 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 Tapi isinya kosong Nah itu kan Kita turut Prihatin juga Apalagi kita Yang muda-muda Yang generasi Penerus Saya punya Wala-wala ini Untuk Abang Di antara tujuh golongan Tadi Kan salah satunya Adalah seorang laki-laki Laki-laki kan umum Bisa anak-anak Remaja Dewasa Orang tua Lansia Nah ini oleh-oleh Untuk anak muda Di antara tujuh golongan Tersebut Ada Ada seorang Anak muda Yang selalu gemar Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah coba kita lihat Sekarang bang Anak-anak muda Sekarang ini Ketika kita melihat Di masjidnya miris ya Banyak orang-orang tua 40 tahun 50 tahun 60 tahun Tetapi anak-anak muda Miris sekali Nih saya pesan Bagi anak-anak muda Kalian Jadi anak muda Gaul boleh Silahkan gaul Selagi gaul itu Tidak bertentangan Dengan Al-Quran Dan hadis Tidak bertentangan Dengan agama Islam Tetapi ingat Semakin kau gaul Maka semakin kau ta'at Nah Seperti itu Semakin gaul Semakin ta'at Gaul boleh Ketika mendengar suara azan Pergi ke masjid Gaul boleh Ketika disuruh baca Al-Quran Pinter baca Al-Quran Nah Itu baru anak muda Kadang anak muda ini Terlalu mengikut tren Tren Nah itu Mau kemana Mau lihat sunset Wah Orang sinjil senjil senjil Nah Kemajid Nah Mazzikir Sholat Sunnah Ini Dak Sambil ngopi Nunggu sunset Nah Itu Itu sudah ditunggu Sama malaikat Israel Ya mudah-mudahan Kita doakan ya Mudah-mudahan Pemirsa yang ada di rumah Dan Segenap crew juga Yang ada di studio Yang mendengarkan Sedikit Pembahasan kita Di malam hari ini Mudah-mudahan Mendapat bermanfaat Untuk kita semua Dan juga menambah Dan meningkatkan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Tidak terasa nih 30 menit Kami telah Menemani Anda Tentunya Jangan lupa Untuk Terus saksikan Program Lensa Kolbu Setiap hari Kamis Pukul 8 malam Hanya di Jack TV Inspirasi kita Akhir kata Saya Hardi Mewakili segenap Crew yang bertugas Dan juga Ustaz Kusnadi Pamit undur diri Dan kami akhiri dengan Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh 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 Wabarakatuh